Orko tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ada hal yang menarik bahwa Milad Buya yang ke-74 ini ada tanggal yang sangat indah, yaitu 222022. Ini menarik sekali. Dan malam hari ini juga kita sudah hampir menyentuh ke Golden dan saat ini sudah berada di angka 962. Itu artinya hanya tinggal 28 orang lagi untuk menyentuh di titik Golden. Oleh karena itu barangkali malam hari ini ada yang mencoba untuk menyusul di angka ke-28. Jadi malam hari ini kita akan ada di titik Golden atau 1 juta subscriber. Luar biasa sekali. Jadi semuanya serba pas. Dan Sobat Timah TV malam hari ini juga istimewa karena nanti pembacaan gelombang cinta akan disampaikan oleh Mbah Tejo atau Sujewo Tejo. Beliau merupakan siniman, budayawan dan juga pemerhati sosial kenamaan Indonesia. Dan kemudian untuk apresiatornya adalah Kiai Haji Zawawi Imran. Ini adalah ulama budayawan asal Madura. Jadi ada hal yang sangat spesial pada kajian malam hari ini. Yakni kajian kitab Fidil Al-Quran. Baik kita langsung saja akan bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk mulai kajian Fidil Al-Quran untuk hari ini di Kamis 3 Februari 2020. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah keretakan-keretakan dalam rumah tangga. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi. Dan sudah dijelaskan yang terbaik adalah damai saja. Islah kira-kira win-win solution. Ya saling mengalah. Itu kesimpulannya. Lalu kita lanjutkan pada halaman 771. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li'anna hadil ahka mil khasa bitandi mil hayati zawjiya. Dan oleh karena hukum-hukum khusus tentang mengatur kehidupan rumah tangga. Hubungan suami dan istri adalah kita un min agama Islam. Ya agama tua lagi sehingga lebih banyak nginep di istri mudanya yang tadinya per tiga hari istri muda, tiga hari istri tua. Sekarang akhirnya sampai di istri muda semuanya. Ini kan ceritanya begitu sebelumnya. Nah ini ketika disini saya mengatakan bahwa aturan Al-Quran seperti itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Yang hidup di dalam alam semesta ini. Yang jadi persalahan saya tidak menyangka cuman boleh bertanya kan. Ini munculnya premis bahwa seorang perempuan dimadu, suaminya jarang datang. Ya itu jangan terburu-buru minta cerai. Ya setuju. Itu kan gitu. Kemudian ya sudah lah barangkali nafkahnya dikurangan dikit ya udah gak apa-apalah. Yang penting jangan sampai bubar jalan sampai terjadi perceraian. Yang jadi masalah adalah ketika perempuan dipoligami. Apakah betul itu sesuai dengan fitrahnya? Saya mau nanya aja nih emak. Bukan menyangka nih Pak Digit. Coba kita bikin angkat aja di dunia. Ada gak perempuan yang rela suaminya kawin lagi? Secara fitrah manusia. Ini kan persoalannya. Betul gak? Bukan nyangka nih mananya gitu. Kalau menjawabnya nyangka ya udah gak apa-apa. Iya. Jadi munculnya premis bahwa itu sesuai dengan fitrahnya itu fitrah yang mana. Itu persoalannya aja. Ya persoalan keadilan memang fitrah. Memang semua orang juga menurut keadilan. Tetapi kondisi dia menjadi dipoligami kan jadi karena memang hukumnya asalnya mengizinkan poligami asalnya. Jadi poligami sendiri itu sesuai dengan fitrah nggak itu jadi pertanyaan saya gitu. Mohon maaf gitu. Karena inilah satu hakikat yang sangat mendalam, mendasar dalam agama Islam yang bersifat universal ini. Termasuk juga universalitas yang diklaim oleh banyak sahabat-sahabat kita agama yang bersifat universal. Sampai sekarang umat Islam masih minoritas kok. Apa umat Islam di dunia mayoritas? Minoritas kok. Agama Islam itu yang keempat loh. Setelah Buddha, Hindu, Kristen, yang keempat baru Islam. Yang keempat minoritas. Itu pun hanya di timur tengah dan Asianya, Indonesia, Malaysia, Malaysia itu aja kuat. Iya. Dan rata-rata ya penduduknya juga sedikit populasinya. Negara-rata kan sangat sedikit sekali. Seperti Libya ya, saya pernah di Libya tahun 1974 saya ke Libya tuh. Daratan Libya itu lebih luas daripada daratan Indonesia. Tahu berapa penduduknya tahun 1994 tuh? 2 juta orang. 2 juta. Jadi kalau jalan tuh 100 km baru ketemu orang. Belum masih kosong. Ya. Nah semacam itu. Ya nggak ada masalah lah. Ya. Jadi artinya barang. Tetapi kalau kita lihat dari sisi historis secara. Memang tidak bisa dipungkiri. Islam pernah memimpin dunia. Betul. Pada zaman dinasti Abbasin. yang bergerudukan di atas runtuhan Babylonia di Iraq gitu. Memang pernah. Selama 500 tahun. Tetapi abad ke-11 ketika digempur oleh holako dan jengiskan. di ratakan dengan tanah. Dan sampai sekarang umat Islam tidak pernah bangkit lagi. Sampai sekarang ini. Ya. Kita tinggal meratapi masa lalu yang sudah hilang semacam itu. Ya. Jadi. Ketika banyak teman-teman kita menyanyikan lagu. Kuntum khairu umatin ukrijat dinas. Bahwa engkau adalah umat yang terhebat di dunia. Memang betul. Mereka zaman dulu bukan kamu. Mereka zaman dulu iya. Sekarang memang enggak. Bukan terhebat. Sekarang memang enggak. Malah sekarang yang paling teit. Merti enggak paling teit. Ya. Paling teit belakang kan. Nah itu. Sekarang seperti itu. Ya ji'u fisya ki asura ba'dal ahkam al khasa bitandi mil usrah. Yaitu. Datang setelah surat ini ayat ini. Menjelaskan tentang hukum-hukum khusus. Masalah membangun hubungan rumah tangga. Mayur bituha bin zamil kauni. Yang berkaitan dengan sistem universal. Kulih semuanya. Wa sultanullah dan kekuasaan Allah. Fil kauni kullihi di dalam alam semesta seluruhnya ini. Wa mulkiyatullahi lil kauni kullihi. Dan kepemilikan Tuhan terhadap alam semesta ini. Wa wahdahu. Wa wahdatil wasiyyati alati wasallahu biha. Dan kesatuan wasiyat. Yang telah Allah berikan wasiyat kepada manusia. Fi kutubihi kulliha. Di dalam kitab-kitab sucinya semuanya. Wa thawabud dunya. Wa al-akhirah dan pahala dunya. Serta pahala akhirat. Itu semuanya. Wa hiya al-qwa'id. Allati yaku mu'aliha al-manajulih. Kaedah-kaedah seperti itulah. Yang dijadikan dasar ajaran agama Islam semacam itu. Wa'idu wal-haq wal-adal wal-taqwa. Yang berdasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan ketakwaan. Saya kira. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, Sobat Timah TV. Kajian kitab Fi Idril Quran singkat, tapi juga padat berisi yang kita terima. Masih tentang hubungan keluarga. Dalam hal ini adalah tentang poligami dan fenomenanya. Dan baik, kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Namun sebelum ke bacaan gelombang cinta. Kami akan bergabung dulu dengan Ibu Haja Omi Komariyah. Yang ada di Jakarta. Dan ada hal yang mau disampaikan oleh Ibu Haja Omi Komariyah. Spesial untuk Buya pada mirat yang ke-74 ini. Assalamualaikum Ibu Haja Omi. Sebentar. Silahkan Ibu Haja Omi. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Syakur. Buya Syakur yang terhormat. Yang pada malam hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-74. Yang terhormat Bapak Kiai Zawawi, Bapak Kiai Zawawi. Yang terhormat. Tuhan dalam rumah tangga. Dan juga kepada masyarakat luas. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Terima kasih sekali Buya Syakur. Bagus sekali penghasilan tadi dan saya merasa beruntung mendengarkan ini tadi. Kalau saya tidak salah, Buya Syakur dulu masuk dalam kelompok empati. Betul Buya Syakur. Saya sering ke rumah kok. Dengan mas Tuhan. Betul, betul. Saya masih ingat. Makanya waktu Saudara Rosie menghubungi saya. Oh iya saya ingat. Kalau tidak salah itu di empati. Kelompok empati itu kelompok yang ahli bahasa Arab. Jadi kalau pertemuan-pertemuan mesti memakai bahasa Arab. Sedangkan istri-istri yang tidak tahu bahasa Arab hanya ikut ketawa kalau bapak-bapaknya ketawa. Semua. Itu kenangan manis yang masih saya ingat tentang Buya Syakur di kelompok empati itu. Jadi dan waktu itu sering di rumah Pak Awisihab. Kalau kita makan. Dan adat Arab selalu diperhatikan di sana. Jadi makan malam itu jam 12 malam. Awal-awalnya kita tidak tahu Ibu. Jadi pada datang tidak makan malam dulu. Jadi ini kapan makan? Tidak tahunya jam 12 malam. Makanya kalau ada pertemuan lagi akhirnya Ibu itu pada telpon. Eh makan dulu, makan dulu. Itu kenangan yang saya ingat kepada untuk Buya Syakur. yang apa itu, yang sangat mahir dengan sendirinya dalam bahasa Arab. Dan juga pengetahuan agam-agamanya. Kemudian saya kira saya tidak berpanjang lebar. Itu tadi hanya cerita sebagai kepingan peristiwa yang sekilas saja yang saya ingat. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Buya Syakur. Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, dan selalu mendapat lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih banyak dan penghargaan saya yang sedalam-dalamnya untuk Ibu Omiko Maria. Saya dengan Mas Tomo, Mas Tomi, Utomo dan Nenjaya. Saya sering datang biasanya numbang sholat asar juga di rumah di situ dengan ini. Nah iya, jadi saya ingin informasikan bahwa persahabatan kita dengan Al-Maghfurlah itu persahabatan bukan fisik, tapi juga persahabatan intelektualitas dan rohaniah juga sama. Nah, sehingga ketika tahun kalau nggak salah 95 ya, 93 saya pulang kampung. Ya. Itu diantara teman-teman itu banyak yang cerita bahwa Al-Maghfurlah, Syak Nur itu sangat bersedih hati saya pulang kampung. Dengan mewajukan pertanyaan nanti dagangannya laku nggak di Indramayu, kayak gitu. Ya memang betul ya, sampai 20 tahun nggak laku dagangannya, baru laku sekarang ya. Artinya memang sangat sulit ya. Jadi saya waktu itu pulang kampung itu bukan ke kampung halaman, tapi langsung masuk hutang. Selama enam bulan saya menyendiri, mencari inspirasi ya. Bukan jenuh melihat manusia ya, tapi saya ingin mengenali diri saya sendiri. Karena bagaimanapun juga mengenali diri sendiri adalah dengan diri kita sendiri. Tidak melalui diri orang lain. Kita yang harus mengalami sendiri. Dan kemudian kedekatan kita dengan Al-Maghfurlah, Syak Nur juga bukan sebatas hanya dia empati, tapi juga makalah-makalah dan brosur-brosur yang biasa buat kajian-kajian Al-Maghfurlah Syak Nur di hotel-hotel. Di apa namanya itu, di depan Komplek Menteri itu Pak Diglik namanya. Kok ada apa namanya? Di depan makalah-makalahnya dan buku-bukunya. Itu yang mencetak saya, percetakan saya. Jadi bukan hanya segera itu, tapi juga sampai mencetak makalah-makalah juga saya mencetaknya. Dan di dalam kelompok empati juga, dalam berjalannya diskusi, itu saya lebih banyak masuk dalam kelompoknya Al-Maghfurlah Syak Nur. Padahal kita hampir mirip-mirip bersama menghadapi pikiran-pikiran orang yang lain sebagainya. Dan kita, saya merasa kehilangan sekali karena terakhir sebelum beliau meninggal dunia, saya undang ke Indra Mayu. itu sudah dalam keadaan sakit sekali. Sama saya seringkali pegang perut gitu. Kesakitan sebetulnya. Hanya karena rindu pengen ketemu sama teman lama gitu persoalannya. Jadi dibawa ke Indra Mayu sini, pulang dari Indra Mayu, langsung dibawa ke Cina dioperasi. Dan operasinya nupanya kurang berhasil. Dan akhirnya beliau kembali kepada sang pencipta. Jadi saya sempat terakhir bisa ketemu. Dan untuk itu saya doakan mudah-mudahan beliau Al-Maghfurlah, semua kebaikannya diterima di sisi Allah. Dan semua kekurangan dan kesalahannya mendapat ampunan dari Allah SWT. Sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami bahwa Ibu Haji Omi Komaria adalah istri almarhum dari Nurkholis Majid. Dan ini merupakan kamar lama dari Buya Syakur. Baik. Berikutnya kita masuk pada sesi di mana sesi yang kita tunggu-tunggu. Ya ini pembacaan. Atau masih ada lagi? Saya mendengar ada Mbak Inayah juga. Ini adalah putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Oh tidak jadi. Baik. Kalau begitu langsung kita ke Mbak Tejo sudah bergabung? Mbak Tejo. Gimana? Belum ya? Belum bergabung. Atau kita coba untuk bergabung dengan teman-teman yang lain yang akan mengucapkan milat. Dan yang pertama ini saya coba bergabung dengan Kiai Haji Jawoy Imron. Sebelum menjadi apresiator barangkali ada yang mau disampaikan dengan momen milat Buya Syakur ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Sebentar. Unmute-nya belum di touch ini. Ya. Gimana? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada kesan yang mendalam mungkin nanti. Tapi sebelum kesan yang mendalam ada kesan yang terdalam. Bahwa pada detik ini, pada detik ini saya pertama kali bertatap muka dengan Buya Abdul Syakur. Dan kita memulai pertemuan ini dengan tersenyum. Sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Amin. Siapa yang memulai senyum di awal tahun akan mampu tersenyum sepanjang tahun. Semoga pertemuan dengan senyum ini akan menjadi senyum yang abadi sampai ke alam akhirat nanti. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi sudah mulia kok. Sudah mulia, jadi tidak usah. Terima kasih. Zawawi Imron. Dia adalah ulama dan budayaan asal Madura. Madura ya. Betul. Madura. Tapi eksis juga di Bokota Bu ya. Dan sekarang kita langsung bergabung dengan Mbah Tejo. Di mana malam hari ini Mbah Tejo adalah yang akan membacakan gelombang cinta dengan judul Engkau menangis di atas pangkuanku. Kita langsung bergabung dengan beliau. Assalamualaikum Mbah Tejo. Ya, Waalaikumsalam. Maaf, baru bisa gabung karena yang manual tadi tidak masuk-masuk. Kelihatan tambah muda saja ini. Iya. Pak Zawawi, salam Pak Zawawi. Pak Zawawi Imron. Terima kasih. Terima kasih. di atas pangkuanku oleh Bu Yasa Guryasi. Engkau menangis di atas pangkuanku, suatu kebahagiaan akan menjadi sempurna apabila banyak yang ikut bergabung. Tetapi penderitaan akan semakin sangat mencekam ketika ditanggung sendirian. Semua manusia terlahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, bukan dungu. Namun yang menyebabkan seseorang menjadi dungu adalah karena salah dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemampuan seseorang dalam berbahasa adalah sebuah bakat. Dalam berkomunikasi ketika menggunakan bahasa, maka masih banyak kemungkinan salah paham. Kalau keadaannya demikian, wahai kekasihku, maka engkau harus mengambil keputusan sendiri untuk dirimu. Berapa harga dirimu? Jangan diserahkan kepada orang lain untuk menaksir. Karena ketika diserahkan kepada orang lain untuk menaksir dirimu, nanti akan tergantung kepada perimbangan antara permintaan dan persediaan. Sekalipun demikian, dalam menentukan harga dirimu tetap dengan standar rasional, Bila terlalu mahal, engkau akan dihinakan orang. Bila terlalu murah, engkau akan menjadi minder. Aku melihat engkau mempunyai kejeniusan sekalipun tidak sekelas. Tidak sekelas Nikola Tesla maksudku, karena sering aku perhatikan engkau keluar dari dirimu sendiri. Tenggelam dalam alam yang lebih luas dan tinggi, sehingga ucapan-ucapanmu tidak mudah untuk dipahami dan dicatana. Karena, padahal yang engkau ucapkan adalah peristiwa sehari-hari yang terjadi di depan hidung kita sendiri. Sebaliknya, engkau tidak usah bertanya kepada aku bagaimana kondisiku dan apa saja yang ada dalam imajinasiku. Sebenarnya, keberadaanmu dalam kehidupanku, wahai kekasihku, tidak lebih ibaratnya sebagai suatu novel. Cerita berawal dari hatiku dan berakhir di ujung lidahku. Semuanya kurangkum dalam suatu lagu, yang akhirnya menjadi lagu yang abadi, Karena irama yang kubuat bersumber dari denggus nafasmu. Cinta bagiku, wahai kekasihku, adalah penyakit yang aku harapkan menimpa diriku Dengan tanpa orang lain ikut campur menolongku untuk dibawa ke rumah sakit. Aku selalu meneladani orang-orang tua yang telah mendahuluiku. Tetapi aku tidak berharap menjadi percontohan anak cucuku. Aku tidak mungkin menjadi inovator yang sangat mungkin adalah engkau. Karena engkau adalah seorang perempuan yang inovatif disebabkan karena kecerdasanmu telah menjadi suatu kegemaranmu. Yang sering terjadi atas diriku ketika kaki terkilir, akan dengan mudah diurut atau dipijat dan mudah disembuhkan. Tetapi ketika yang terkilir adalah lidahku karena salah ngomong, maka untuk menyembuhkannya sangat sulit sekali. Terkadang orang-orang yang ada di sekitarku sulit untuk mengerti. Sebesar apapun cintaku kepadamu dan sebesar apapun cintamu kepadaku, wahai kekasihku, tetap harus berada pada standar rasional. Jangan sampai terbentuk kesetiaan yang mutlak atau mempabibuta. Karena nanti akibatnya kita akan kehilangan kesadaran. Sekalipun tingkat pendidikanmu jauh lebih tinggi dari tingkat pendidikanku, tetapi aku punya harapan sukses jauh lebih besar dari yang engkau miliki. Karena walau bagaimanapun, wahai kekasihku, banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang gemilang di dunia ini dapat diraih oleh orang-orang yang punya tekad yang kuat serta tujuan yang bulat, juga kerja keras yang tidak pernah berhenti. Untuk terus berusaha dan berusaha lagi, serta mencoba dan mencoba lagi, sekalipun semua harapan telah terkulai dan segala kemungkinan dan kesempatan telah serda. Ketika kehidupan seseorang sudah mencapai tingkat kerohanian yang tinggi, sudah dipastikan tidak akan ada rasa takut akan tidak berhasil atau gagal mencapai cita-cita. Bahkan kematian pun sudah tidak ditakuti lagi. Kalaupun ada, tentu bukan ketakutan tetapi kekhawatiran saja. Seperti kekhawatiran ketika ganti baju, barangkali kekecilan atau kebesaran. Tingkat kerohanian dan tingkat keagamaan serta tingkat keilmuan adalah berbeda satu dengan yang lain. Yang pasti level keagamaanmu tidak akan meningkat tanpa didukung dengan keilmuan, karena sangat tidak pantas Tuhan disembah dengan kebodohan. Terkadang para pengikut suatu ajaran lebih ekstrim dari pemimpinnya, karena ilmu pengikutnya belum setara dengan ilmu orang yang diikuti. Akan tetapi penyelesaian jalan tengah, wahai kekasihku, atau disebut win-win solution, dalam perkara cinta, sangat sulit untuk dicapai. Kecuali ketika jiwa kita sudah terkulai dan semangat kita sudah terkabar. Aku merasakan tidak ada kesulitan ketika aku harus menasehati orang, tetapi yang paling sulit adalah mengenali diriku sendiri, atau menasehati diriku sendiri, atau mencari solusi terhadap persoalan yang aku hadapi. Dalam cinta kita menyimpan banyak persoalan, karena di dalamnya banyak terdapat perbedaan, baik dalam usia, pendidikan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, sementara ini, memang suasana hati kita sedang indah. Pandangan mata kita masih diselimuti oleh optimisme, sehingga masih mampu menganugerahi hati kita dengan kegembiraan dalam melihat realitas yang terhampar di hadapan kita. Ini semuanya kita sadari, akan tetapi nanti di kemudian hari, apakah terlalu banyaknya perbedaan-perbedaan antara kita ini tidak akan menimbulkan masalah? Itu pertanyaannya. Itu semuanya harus kita sadari. Wahai kekasihku, sekalipun memang sementara, banyak orang yang telah memiliki harta yang berlimpah ruah, serta kesehatan yang sempurna. Tetapi masih juga mempertanyakan dirinya sendiri, apakah dia bahagia atau tidak? Ada pun mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mempertanyakan percintaan kita yang tidak seimbang ini, sebaiknya kita abaikan saja. Biarkan saja kafilah menggonggong anjing tetap berlalu, orang-orang yang ada di sekitar kita, sudah tidak layak untuk dipercaya dalam hal apapun. kita lihat sendiri mereka terlalu ambisius untuk mendapatkan sanjungan atas jasa kebaikan sekecil-kecilnya. Sangat marah ketika dipersalahkan. Sangat tidak suka ketika dikritisi. sebaliknya, mereka sangat gembira ketika mendengar ada keburukan yang melekak pada salah seorang teman mereka. Terkadang orang lain yang berbuat baik, tetapi mereka menuntut upah. Persis seperti orang sakit yang menyembuhkan Tuhan, yang mendapat uang dokter. Lalu apakah mereka layak menjadi sahabat? Mereka itu bila dilihat dengan kacamata biasa, disebut orang-orang yang normal atau umum adanya. Tetapi ada suatu kenyataan yang mesti kita akui dengan sejujurnya. Para bajingan dan para penjahat sesama mereka sangat akrab, bersahabat, dan bersatu padu dengan baik dalam melakukan kejahatan-kejahatan bersama. Saling membantu dan saling mendukung. Padahal, sebenarnya di dalam diri mereka, terdapat kebencian dan dendam kesumat sesama mereka. Tetapi sebaliknya, mereka yang mengaku menyebar kebajikan dan kasih sayang, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, serta menjanjikan surga dan bidadari, ternyata satu sama lain saling bertengkar. ternyata satu sama lain saling membenci dan saling caci maki antara yang satu dengan yang lain. Bahkan caci maki yang mereka lontarkan kepada rekan-rekannya itu, disampaikan di atas mimbar. ini sungguh sangat luar biasa. terima kasih. Mungkin mungkin lupa aku mendengarkan suara yang tidak menggunakan kalimat, yang keluar dari lubuk hatiku, daripada mendengar suara orang berorasi di atas mimbar yang tidak jelas ujung pangkalnya. komentarmu waktu itu sambil menyibak rambutmu yang terurai dikening. Yang betul, jawabku cepat. Lalu kuterangkan lebih jelas lagi, tidak ada salahnya mendengarkan orang berorasi di atas mimbar. Minimal engkau mendapatkan ilmu. Dengarkan saja, tersenyum saja, dan pura-pura bodoh saja. Tidak perlu terlalu serius, dan tidak perlu engkau masukkan ke dalam hatimu. Betul apa yang engkau katakan? Dengarkan suara hati nuranimu sendiri. Karena bagaimanapun engkau akan mengenal dirimu, adalah melalui dirimu sendiri. Belum lagi aku selesai menyampaikan pikiran-pikiranku. Engkau memegangi lengan tangan kananku semakin erat, seperti dengan penuh rasa gemas. Lalu kuteruskan lagi, binatang buah seperti macan, wahai kekasihku. Ketika makan manusia, ya makan saja, secara diam-diam dengan lahapnya. Tetapi manusia ketika membunuh sesama manusia, dengan bangganya sambil mengacungkan tangannya, mengatakan demi kebenaran, demi kemanusiaan, demi kebesaran Tuhan, demi keadilan, dan demi-demi-demi titik-titik. Belum lagi, aku selesai bicara. Engkau langsung benamkan wajahmu di atas pangkuanku sambil mengajukan pertanyaan serius. Jadi, kapan engkau akan datang resmi melamarku? Ya, yang pasti lebih cepat, lebih baik. Silahkan engkau yang menentukan hari dan tanggalnya, aku akan datang. Jawabku segera. Tiba-tiba engkau menangis di atas pangkuanku, lalu kelulus rambut kepalamu. Indra Mayu, 3 Februari 2022, Abdul Syakur Yassin. Spesial, luar biasa sekali. Di ulang tahun Buya yang ke-74, ini Buya seperti sengaja membuat puisi ini untuk Mbak Tejo. Pas sekali. Kita terhipnotis di sini. Semua hening di sini. Luar biasa. Spesial edition, kata Buya bilang begitu. Baik, sebelum lebih lanjut ke Mbak Tejo, saya akan ke Pak Zawawi dulu ini. Karena Pak Zawawi akan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mbak Tejo dan dibuat oleh Buya Syakur dalam Engkau menangis di atas pangkuanku. Ya, saya kira membaca dan mendengar apa yang disampaikan Mbak Tejo dari Engkau menangis di atas pangkuanku sangat luar biasa sekali. Pak Zawawi, silakan apa yang mau disampaikan dari gelombang kita malam hari ini, Pak Zawawi Imran. Sebentar, belum di unmute. Oh, belum di touch unmute-nya. Ya, silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amni jai wal mussalin. Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi alima'in. Bu Yashakur, adik saya, Sujiho Tejo, sahabat saya, Ibu Novelis Majid, Ananda Inayah, dan semua yang hadir dan sekaligus mengikuti acara ini. Sungguh berat sekali bagi saya untuk mengapresiasi puisi yang mistis juga misterius seperti ini. Sebab tak teramat jelas kekasihnya Bu Yashakur itu siapa. Itu kekasih dari Bu Yashakur fisik atau kekasih Bu Yashakur yang sangat rohani sekali. Saya lebih yakin sangat rohani. Karena beliau tidak mengatakan ombak di sini. Justru Bu Yashakur mengatakan gerakan laut yang mahadahsyat namanya gelombang. Gelombang cinta. Gelombang cinta itu memang tidak terlihat. Walaupun deburnya ketika berdeburan itu sampai terdengar ke langit ke tujuh. Itu gelombang cinta. Jadi dalam gelombang cinta itu bukan hanya ada syumur yang menjadi siir. tapi juga ada zauk. Kemudian ada syauk dan mungkin zauk. Kerinduan yang membuat keindahan menjadi tidak terbendung. Keindahan yang tidak bisa dibendung. Luar biasa ini. Sehingga begitu lancarnya Buya Syakur ini menulis puisi yang bernadap prosa lirik ini. Dan yang beliau yang beliau ambil adalah gaya-gaya Al-Quran dan gaya-gaya gaya-gaya apa Abdurrahman Ad-Dibakmi. Jadi terasa di situ karena memang Al-Quran itu maha puisi. Ketika menggetarkan seorang pengarang maka getaran itu bisa lahir menjadi bentuk puisi yang lain yang inspirasinya bisa datang dari Al-Quran. Coba kita perhatikan Al-Quran itu. Demi langit dan kejora malam. Taukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara selahiga dan tulang dada. Kira-kira gaya-gaya yang seperti ini saya dapatkan dalam irama perkuisian pada gelombang cinta yang salah satu dari anak judulnya yang dibacakan oleh Mas Tejo tadi engkau menangis di atas pangkuanku. Jadi terserah kepada siapa yang menginterpretasi untuk anak-anak muda seolah-olah si engkau itu memang si rambut berjurai dan berurai tapi bagi seorang kakek tua yang enam tahun lebih dahulu melihat matahari dari Buya Syakur saya berumur 80 sekarang ya 2 tahun ya jadi itu rasanya kekasih itu rambut itu bukan rambut yang bisa dibelai dengan jari jemari atau tangan jadi ada rambut yang lain yang mempesona kira-kira begitu kalau urusan sepagut sayang cinta badani itu bisa saja kakek tua seperti saya itu bisa jadi tua-tua keladi makin tua makin gatal tapi ini bukan jadi ini sebenarnya cintanya tua-tua kelapa yang makin tua makin berminat jadi sebuah cinta yang substansial yang hakiki yang ditujukan kepada sang kekasih namanya tak penting karena kata-kata kekasih itu bukan sekedar nama kekasih itu adalah substansi atau hakikat itu sendiri ini kira-kira yang dibangun dalam puisi ini oleh Buya Sakur dan kalau saya boleh bercanda saya iri hati kok bisa menulis puisi seperti ini Buya Sakur tapi saya punya kelebihan dari punya dari Buya Sakur karena saya berada 700 km di timurnya Indramayu sholat subuh saya lebih dahulu dari Buya Sakur oh iya betul nah itu keberuntungan bagi saya itu kan bukan kebetulan Allah yang menentukan saya itu lahir di Madura di ujung timur pulau Madura kalau ke Jakarta enggak punya duit kan harus naik kereta yang paling yang paling apa berombak bunyinya gitu loh karena murah selanjutnya disini beliau itu main-main tapi bukan main-main saya tersinggung disini dengan kata-kata dengan kata-kata bodoh dan dungu saya ini termasuk orang yang bodoh apa termasuk orang yang dungu tetapi terobati setelah teringat kepada firman Allah saya menjadi mengerti apa yang dimaksud oleh Buya Syakur antara bodoh dengan dungu dan Buya Syakur sendiri menganggap bahwa dungu itu adalah bukan salah didik tapi salah paham dalam menyelenggarakan pendidikan ini harus dicermati terutama ketika budi pekerki menjadi sangat langka ketika menghormati orang lain menjadi sangat langka ketika menghargai orang lain menjadi sesuatu yang aneh maka disitilah sebenarnya ada isyarat isyarat yang yang tak terduga yang harus kita tangkap dan itu bisa kita tangkap kalau kita melanjutkan membacanya dan saya sangat diuntungkan karena pembacaan Mas Tejo tadi benar-benar sangat santun sekali sangat santun sekali tidak ada diancuknya sama sekali biasanya beliau itu karena ada diancuknya tadi itu tidak ada diancuknya tapi saya sebagai orang Jawa Timur sebagai orang Surabaya santunnya Mas Tejo itu diancuk benar tadi oke jadi sebenarnya disini tersirat pula tentang kemampuan seseorang di dalam berbahasa yang dianggap sebuah bakat dalam berkomunikasi ketika menggunakan bahasa maka masih banyak kemungkinan orang menjadi salah paham terutama untuk hal-hal yang polyinterpretable polyinterpretable jadi sebenarnya kita ketika mengucapkan yang namanya puisi itu binatang apa kok binatang apa jadi para penyair itu mungkin bisa mempolisikan orang yang mengatakan binatang apa itu kok puisi dianggap sama dengan binatang untungnya ada penyair yang mengatakan dirinya aku ini binatang jalan selesailah masalah ini permainan kata-kata yang tidak begitu substansial jadi permainan kata-kata yang tidak dekat dengan hakikat dan Buya Syakur secara tersirat di sini menginginkan bagaimana kata-kata baik dalam puisi maupun dalam pergaulan sehari-hari itu kata-kata itu benar punya makna bisa dipahami menjadi kesepakatan kesepakatan yang indah kalau pun terjadi perbedaan interpretasi perbedaan itu variasi pemikiran dan ketika kembali kepada hati noranya kita merasa bahwa saya anak ibuku anda anak ibumu sesama anak ibu kita tidak boleh bertengkar tidak boleh saling cacimaki tidak boleh saling memfitnah sebab ketika kita mengucapkan kata-kata yang meremehkan orang lain dan mencacimaki orang lain walaupun itu terselubung sebenarnya menunjukkan bahwa hati kita tidak dekat dengan Allah hati kita tidak bersih makanya ada ujaran jawa yang mengatakan ajining diri sokolat kemuliaan seseorang tergantung pada kata-kata yang di ucapkannya kemuliaan seseorang pada lidahnya karena itu mengucapkan kata-kata yang benar-benar substansial punya makna itu menjadi sangat penting bahkan humor pun itu akan menjadi sesuatu yang penting terutama ketika humor itu di ucapkan oleh kustus kan sangat senang sekali itu kita di Madura anak-anak kecil pun anak-anak TK pun ada humor di Madura anak-anak TK pun itu bisa lebih cerdas satu saat dari burunya contohnya contohnya si ibu guru itu mengatakan anak-anak sekarang pelajaran matematika ya ya bu kalau 7 dikurangi 2 sama dengan berapa tono sama dengan 5 bu bagus tono kalau Siti kalau 2 ditambah 4 sama dengan berapa sama dengan 6 bu sekarang Iza Iza itu yang terkecil Iza kalau 5 dikurangi 3 sama dengan berapa Iza tidak tahu bu kok tidak tahu 5 kurangi 3 ibu itu menunjukkan jarinya yang 5 kemudian yang 3 di apa dilipat 5 dikurangi 3 sama dengan berapa tidak tahu bu sekarang begini kalau kamu tidak tahu ada pisang goreng 5 kamu makan 3 jadinya saya kenyang bu luar biasa jadi jawabnya dia tidak menjawab tinggal 2 tapi saya kenyang jadi kira-kira lebih konkret siapa akan menyalahkan anak-anak yang masih fit anak-anak kelas 1 yang masih belum berumur 15 tahun tapi inilah sebenarnya variasi-variasi bahasa yang ada di dunia bahwa kadang-kadang humor pun ada substansinya humor pun kadang-kadang bisa membawa kita kepada kebenaran yang sejati nah untuk itu dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan jiwa ini kecerdasan-kecerdasan jiwa yang bisa membaca kehidupan nah sekarang baru ketemu Buya Syakur ini berbicara atau menulis yang namanya puisi ini beliau ini memberikan bahasa-bahasa isyarat yang tidak seluruhnya itu menjadi kalimat-kalimat yang 2x2 sama dengan 4 banyak kata-kata majazi banyak isyarat-isyarat yang membuat kita harus harus bergelut dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh beliau karena beliau tidak ingin memberikan bubur kepada kita tidak mau memberikan bubur kepada kita tapi beliau memberikan nasi agar dikunyah-kunyah dan akhirnya halus seperti bubur jadi ini tugas seorang seorang pengajar yang cerdik yang ingin mencerdaskan santri-santrinya dengan memberikan kata-kata yang perlu ditafsirkan dan dalam menafsirkan itu itu tidak perlu merasa takut dan tidak perlu takut salah di dalam permainan gelombang kehidupan itu lebih-lebih di dalam gelombang cinta kalau gelombang cinta itu kalau bahasa anak muda itu seperti saya dulu ketika muda itu kalau jatuh cinta ya tidak langsung mengatakan I love you tidak langsung mengatakan tapi mungkin bisa dicarikan kalimat yang lebih indah misalnya izinkan aku mencium sebutir debu yang melekap di ujung sepatumu misalnya lebih menggetarkan karena di dalam dunia sufistik itu kan ada syuk bahkan kata-kata syikir pun itu berasal dari getaran batin dari getaran batin jadi kalau tidak punya getaran batin ya tidak bisa tertulis yang namanya puisi bahkan seorang penyair besar Pakistan namanya Maulana Muhammad Iqbal dia mengatakan dari mana kemerduan seruling terdengar dari getar hati sang peniup bukan dari potongan bambunya sebenarnya kata-kata itu seruling tapi yang menggetarkan adalah sang penyair itu sendiri sang pencipta karya itu sendiri dan disinilah istimewanya kenapa Mas Tejo tadi membacanya tanpa lidah yang terkilir tanpa membaca tanpa lidah yang terkilir padahal lidah yang terkilir itu lebih berbahaya dari kaki yang kata kira-kira kan begitu yang dimaksud jadi kira-kira seandainya diucapkan dengan kalimat-kalimat yang jelas Buya Syakur kepada santrinya bisa mengatakan bahwa kakimu boleh terkilir tapi lidahmu jangan anakku lidahmu jangan muridku lidahmu jangan terkilir sehabatku nah disinilah sebenarnya perlunya lidah dan tulisan yang direnungkan terlebih dahulu sebelum diutapkan sebelum disampaikan ke padahal yang ramai jadi renungan diketahui ya ahli-ahli ilmu jiwa religius ahli-ahli ilmu ke ilmu psikologi ahli-ilmu jiwa keagamaan di dunia tasawwab itu tahu kalimat yang diucapkan hanya untuk memancing pujian dari orang banyak dan kata-kata susunan kalimat yang memang diucapkan sebagai tanda keikhlasan jadi memang yang tahu terhadap keikhlasan memang Allah tapi orang-orang yang apa orang-orang yang imannya tebal dan diberi yang namanya al-basirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kata-kata ini dibikin hanya sebagai permainan bahasa permainan kata-kata dicari substansinya ya tidak ada kenapa ada orang-orang yang bisa menanggapi kata-kata itu hanya bikinan kata-kata itu hanya permainan lidah atau kata-kata itu benar-benar keluar dari hati yang murid karena ada ujaran hati-hatilah kamu terhadap dirasa dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah karena ia berucap mengucapkan kata-kata yang berasal dari bimbingan cahaya Allah jadi menulis itu memang butuh bimbingan cahaya Allah kenapa kalau menulis dengan bimbingan cahaya Allah insya Allah tulisan itu akan menjadi tulisan yang mencerahkan dan jauh daripada kata-kata yang sekedar memancing kekeruhan bahkan memprovokasi dan bisa mungkin walaupun tidak diengaja kata-kata itu bisa membuat orang apa teradu dombah dombahnya enak berada di ladang-ladang tidak berkelahi sesama dombah tapi kenapa manusia yang menjadi dombah mau diadu ini sebenarnya hal-hal yang tersirat di dalam di dalam kuisi gelombang kita ini karena apa karena rohani yang tinggi tidak punya rasa takut apalagi takut kepada musuh kepada mati pun tidak takut itulah kenapa pangeran diponegoro berada di penjara di makasar di benteng rotterdam jangan disangka beliau bersedih beliau berbahagia beliau berbahagia di dalam penjara karena hidupnya digunakan untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air imam bondol di tondano bahkan ada patimura yang naik naik yang gantungan dengan bibir yang tersunding dan tersenyum karena matinya menjadi mati yang tidak sia-sia itu berarti hidup itu benar-benar diberi makna yang bukan hanya makna kata-kata tapi makna dari perjuangan karena tingkat kerohanian menurut tingkat kerohanian dan tingkat keagamaan serta tingkat keilmuan adalah berbeda antara yang satu dengan yang lain perbedaan ini sebenarnya bisa dipersatukan secara tersirat itu kalau kita punya hati yang bersih atau keikhlasan karena kalau dikaitkan pendapat Buya Sakur itu dikaitkan dengan pendapatnya filsafat Bugis di sana ada sebuah kitab namanya Budi Istiqarah dalam bahasa Bugis dikatakan di situ dalam kitab Budi Istiqarah itu dikatakan berpikirlah kamu dengan hati yang jernih maka kemuliaan akan menyelimuti hati hati yang diselimuti oleh kemuliaan hati yang takaruk kepada Allah seujung rambut pun tidak akan punya kebincian kepada orang lain bahwa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita mereka adalah saudara kita adalah sahabat kita yang kita harus muliakan perbedaan bukan alat untuk bertengkar tapi perbedaan adalah alat untuk saling mengerti antara satu dengan yang lain sehingga kita tetap bersaudara moderator sudah berapa menit ngabur saya ini sudah berapa menit 20 menit katanya Pak Kiai ini betul ya jadi kalau begitu jadi kalau begitu saya pakai puisi yang yang kira-kira seirama dengan dengan apa dengan Mas Tejow itu puisinya begini bunyinya pohon durian berbuah kedondong sekian dulu dong terima kasih sebuah persis yang sangat komprehensif yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zawawi Imron dari Madura malam hari ini engkau menangis di atas pangkuanku saya kira Buya kita tunduk merespon dari Kiai Zawawi dan kita ke Mbak Tejo dulu saya kira kehendingan kita kali ini akan juga disampaikan apa yang termaktub yang ada di engkau menangis di atas pangkuanku silakan untuk Mbak Tejo ya saya enggak akan mengomentari puisinya karena dari Kak Toan saya Pak Zawawi Imron kita sama-sama ada darah Maduranya saya kalau sama Pak Zawawi itu bicara bahasa Madura nah Pak Zawawi juga dekat sama istri saya karena sama-sama ada darah bugisnya jadi enggak tahu ini orang mana sebetulnya Pak Zawawi tapi gini Pak Moderator saya terima kasih yang paling pertama adalah saya terima kasih dikasih kesempatan membaca puisinya Buya karena membuat saya untuk mau tidak mau masih percaya kepada kata-kata selama ini saya enggak begitu percaya pada arti kata-kata kata-kata cuma saya dengarkan sebagai musik karena kebetulan aku pemusik kata-kata aku lihat sebagai huruf karena aku juga melukis jadi yang berpesan kepada saya itu dari kata-kata adalah hurufnya huruf itu A begitu itu ke jantung itu rasanya wedalib itu punya emosi sendiri begitu juga nadanya kata-kata kata-kata saya enggak begitu maknanya toh itu tergantung aksir masih nah karena itu saya enggak terlalu percaya misalnya begini Pak Zawabi misalkan begini Buya misalkan saya melihat surat Al-Fajr nomor berapa ayat berapa yang Ya Ayuhaladina Aman Ya Ayuhan Naksul Muzma'inah saya perhatikan terus hurufnya terus saya perhatikan unsur musiknya iramanya terus akhirnya keluarlah nada begini Ya Ayya Tuhan Naksul Muzma'inah Iraj'i'i Iraj'i'ina Rabbiki Radiyat Ammar Diyat Fatuhuli Fiyo'ibadi Watuhuli Jannati yang nyampe ke aku aku enggak tahu maknanya apa tapi itu nyampe ke batinku suasana itunya aku enggak peduli sama artinya karena kalau sudah arti nanti tergantung aksir nah dengan Buya dengan Pak Zawawi dan para penyair lain tiba-tiba satu dipaksa ayo Joe masih percaya kepada makna kata-kata Joe masih terbukti tadi mudah-mudahan pembacaan saya nyampe artinya bahwa kata-kata itu selain musik babat-babat saya tidak ini kan musik kan tapi juga ada makna jadi Pak Moderator aku sebetulnya aku tadi geregeten karena enggak bisa masuk-masuk ke link ini gitu waduh ini telat aduh kualat sama Buya kualat kualat jadi komentar saya itu terima kasih saya kalau baca-baca bulan tertusuk ilalang bahkan kadang-kadang saya juga bertanya mungkin nanti bisa dijawab oleh Buya Pak Zawami ini kan juga melukis artinya ada bahasa kata-kata lukisan-lukisannya perahu bagus tapi kok masih percaya pada bahasa kata-kata nggak tahu tidak tahu karena kata-kata sudah terlalu banyak diinterap sama politik jadi saya perhatikan hurufnya Bu ya misalkan yang hurufnya terus tiba-tiba muncul melodi nah melodi itu yang berpesan ke darah saya tanpa arti tanpa arti kognitif inna anjalnahu fi laylatil qadr wa ma adro kama laylatul qadr laylatul qadr khairun min al-fishyar tadazzalul malaikat warruhu fi habidani rabbihim mingkuli am salamun hiyata matala il-fajr ketemu melodi itu dan setiap kali aku baca itu itu yang saya baca dan itu nyampe pesannya tanpa arti tanpa arti kognitif tapi pesannya nyampe banget tanpa melalui tafsir-tafsir begitu loh nah sekali lagi saya terima kasih buya ini masih ada fungsinya hidupnya gitu loh gitu loh jadi fungsinya membuat sujiwotejo untuk terus-menerus masih percaya pada arti kata-kata seperti tadi ya ya lidah terkilir lebih bahaya dari oh iya oh iya ya oh iya dimain-mainkan lagi antara bodoh dan dungu malah saya sekarang jadi bertanya kalau pandir apa ya kalau pandir apa Pak Zowi kan ada bodoh dungu pandir terus nah itu apa kalau itu oh iya ya oh iya ya tadi kan dimain-mainkan kebodohan sama kedunguan sama bu ya saya kira itu komentar saya sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun selamat milat kalau kalau lagi milat terima kasih terima kasih untuk Mbak Tejo selain merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zawi begitu panjang bu ya komprehensif dari yang kau menangis di atas pangkuanku satu poin yang disampaikan Mbak Tejo tentang bahwa dengan penyabaran kata percaya pada kata-kata sebenarnya gimana bu ya penjelasan saya sangat sepakat sekali dengan Bang Tejo bahwa kata kalimat itu tidak punya makna yang pasti ketika saya bertemu dengan kekasih apa kabar bu ya sehat kalimat apa kabar bu ya sehat enggak ada artinya yang lebih bermakna di hati saya adalah senyuman yang tersimpul di bibirnya itu itu yang bermakna sebab bagaimanapun yang namanya huruf kalimat kata itu tidak pernah punya makna yang pasti enggak ada itu hanya simbol oke supaya kita lebih jelas lagi kalimat duduk saja saya mau nanya kepada Anda Pak Afkar apa artinya duduk enggak ada nothing kecuali dalam kalimat yang sempurna ya kan ya kan Kang Maman duduk di atas kursi baru kata duduk di kursi itu artinya bokongnya nempel di kursi tetapi ketika Belanda menduduki Indonesia nah bokongnya Belanda nempelnya dimana seorang pengacara mempelajari berkas-berkas kliennya ingin mengetahui duduk perkaranya menimutai bokongnya kartu penduduk kartu bokong kiranya enggak ada makna kata itu enggak ada sesungguhnya baru itu anda maknanya kalau dalam bentuk kalimat yang sempurna nah setelah kalimat yang sempurna apa maksud sang pembicara juga kita tidak tahu belum tentu yang dimaksudkan adalah itu karena yang menentukan makna adalah bukan kalimat itu dari mulai yang mengatakan siapa kalau berbeda maknanya berbeda dengan siapa berkatanya kalau mukhotobnya atau audienya berbeda maka maknanya berbeda intonasinya dengan nada keras atau nada lembut dengan senyum atau dengan menangis ini semuanya membawa makna itu tidak jelas akhirnya sirkuntensis itulah yang menentukan satu makna saya menanya kepada seorang santri atau ada santri bertanya kepada saya santrinya cerdas nurut pinter benar taklim sama kiai dia nanya bu ya bagaimana andaikan saya besok begitu 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 dan begitu saya berkata terserah kamu tetapi ketika yang bertanya adalah anak santri saya yang nakal yang malas yang tidak disiplin mengatakan juga bagaimana kalau saya besok begitu begitu saya juga mengatakan terserah kamu kalimat terserah kamu yang saya katakan kepada dua orang yang berbeda yang maknanya berbeda itulah namanya kalimat kepada santri yang nurut terserah kamu itu maknanya apapun yang engkau lakukan pasti aku suka betul tetapi kepada santri yang tidak nurut terserah kamu artinya aku tidak ngurusin kamu kalimatnya sama itulah makanya kita kembali kepada keagamaan sumber kita adalah Al-Quran tetapi Al-Quran itu diturunkannya dengan menggunakan bahasa Arab ini kembali bahasa lagi Al-Quran kami turunkan dengan menggunakan bahasa Arab supaya kamu berpikir disitulah satu yang tersirat bahwa kita disuruh berpikir ketika membaca Al-Quran nah sekalipun kita melihat bahwa banyak orang yang ingkar sunnah atau Quranin kelompok yang hanya Al-Quran tidak menggunakan hadis karena melihatnya bahwa sanan-sanan itu tidak tidak ilmiah jadi kita langsung Al-Quran saya tidak berbantah dengan mereka tetapi saya bilang bahwa hadis-hadis ini perlu juga menjadi satu referensi sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran nah ketika kita membaca Al-Quran tanpa didukung dengan hadis-hadis dengan kata-kata sahabat dengan pendapat para ulama maka ketika kita baca Al-Quran sama dengan baca teka-teki tidak jelas satu contoh yang sederhana dan bisa kita mengerti firman Tuhan mengatakan awla mastumun nisa kalimatnya awla mastumun nisa ketika yang membaca imam syafi'i keputusan hukumnya adalah ketika kita nyenggol istri kulit dengan kulit biduni hailin sanyenggol aja itu yabdulu wudu'uhu wudunya menjadi batal kata imam syafi'i dalilinya adalah kola ta'ala awla mastumun nisa oke cukup nah ketika ayat ini dibaca oleh imam maliki keputusannya tidak batal ayatnya itu juga kemudian dibaca oleh imam hambali tergantung kondisi sentuhannya kalau ada syahwatnya batal kalau tidak ada syahwatnya tidak batal yang benar mana nah itulah sebabnya multitafsir itu terjadi jadi kayak baca teka-teki persoalannya jadi artinya bahwa sampai sekarang bermain kata-kata itu adalah sesuatu yang seperti hutan belantara kita perlu bisa baca apa namanya koordinat bagaimana pakai panun dan sebagainya karena kita kalimat tidak punya arti sama sekali sama sekali tidak mempunyai arti kecuali kita mengetahui bahkan bahkan semakin kita mengenal sisi psikologis sang pembicara akan memberikan pemahaman kita yang lebih mendekati kebenaran apa yang dimaksudkan setuju gak kira-kira semakin saya sering berkomunikasi dengan Bang Tejo saya semakin paham bahasa yang dipakai oleh Bang Tejo kan begitu jadi pada akhirnya siapa yang paling paham Al-Quran adalah orang yang sudah paham Tuhan terima kasih baik saya akan kembalikan lagi ke Bang Tejo Bang Tejo tadinya sempat tidak percaya dengan kata-kata dan Bu Yap sendiri menjelaskan bahwa kata-kata itu hampir tidak ada makna tapi kemudian dengan gelombang cinta ini Bang Tejo kemudian menjadi percaya kembali pada kata-kata apa yang bisa dijelaskan Bang Tejo saya terima kasih ke Puya Sakur terima kasih ke Mas Jabawi Imron dan para penyair lain karena mereka pada mereka saya terus-terus ditarik-tarik jadi kalau misalkan saya misalnya ya ayuhan nafsul mutmainah ada artinya oke lah masih ada artinya saya masih mau mendengarkan arti oh ini nafsul mutmainah oh ini rujuk dari kembali apa-apa tapi dulu aku sama sekali tidak penting yang penting musiknya ya ayat Tuhan asik ya aduh asik banget ya ayat Tuhan habishan nafsul habisul mutemah nah gitu loh jadi itu Mas Tasvirul jadi saya itu mas paling marah itu kalau pas Pak Jabawi juga kalau kita lagi melukis pas pelukisnya apa di pameran ada yang nanya Mbah atau mungkin nanti bisa dikonfong Pak Zawawi ya Mas Tasvirul lukisan ini maksudnya apa loh aku bilang kalau aku ngerti maksudnya aku gak ngelukis aku ngomong aja gitu loh justru karena aku gak tahu dalam bahasa kata-kata itu gak tahu nah tadi kan Buya ngomong soal pendidikan mestinya pendidikan kita Mas Tasvirul tidak melahirkan bocah-bocah yang kalau nonton patung atau nonton lukisan terus nanya maksudnya apa itu bukan bahasa kata-kata kalau udah tahu maksudnya ya orang gak usah melukis nikmat aja lukisan itu gitu Mas Tasvirul jadi pokoknya gak ada lain kejuali makasih sering-sering aja supaya aku masih berpijak membokongi menduduki kata-kata kalau gak aku 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 nyanyi gini Mas ini di orang masa sih gak nyampe ke sukmamu penyakit orang sekarang untuk sampai pada sukmamu dia harus mengerti arti kognitif itu loh padahal arti kognitif nanti Bu Yau bisa menjelaskan kan hanya salah satu bagian aja ada arti afektif ada arti kalau kita tiba-tiba duduk di bandara terus ada perempuan menangis di HP-nya masa kita nanya ini maksudnya apa ya sudah liatin aja gitu loh pasti dia kayaknya ada pesan dari Tuhan bahwa ini ini loh penderitaan mungkin dia lagi berantem sama suaminya atau mungkin sedih meninggalkan kekasihnya gak usah ditanya apa yang maksudnya air mata itu itu loh yang pendidikan sekarang begitu Mas Tafirul makasih sekarang kita bergeser ke Pak Zawawi Pak Zawawi kita masih terus mendiskuskan tentang kata-kata karena tadi terpancing juga yang disampaikan oleh Mbak Tejo bahwa kata-kata kemudian kita masih harus mempercayai kata-kata itu dan apa yang tercantum dalam puisi Boya ini sangat syarat makna kata silahkan penjelasannya Pak Zawawi ya sebenarnya adik saya Sufio Tejo itu bukan apa tidak percaya kepada kata-kata 100% tidak jadi beliau ini hanya kata-kata yang menyentuh saja yang beliau mau percaya jadi selain itu kayaknya beliau cuma tidak mengatakan sampah nanti bisa dipolisikan kalau kata-kata itu disebut sampah jadi kira-kira begitu jadi tetap percaya pada kata-kata tetapi kata-kata yang bagaimana yang bisa disebut sebagai puisi atau disebut sebagai karya seni yang adiluhum kira-kira begitu kalau beliau sama kata-kata diancuk saja masih percaya ini adik saya jadi begini saya mau cerita yang lain ini belum saya belum cerita sama saya ketika mondok di pesantren lambi capi gapura 10 km dari rumah jadi itu di ujung timur pulau madura ke ujung timur itu hanya tinggal 10 km itu kalau ngaji kami ngaji kitab maksudnya pakai bahasa arab kemudian terjemahannya bahasa jawa kemudian penjelasannya bahasa madura tapi yang paling menggetarkan bagi saya sampai sekarang itu suara musik saya beri contoh tentang kata-kata Alhamdulillah dalam pengajian di pondok itu yang dinyanyikan Alhamdulillah Alhamdulillah utawi sakipuci iku kakungani Allah dining seteje poci panika kakungan aku setia Allah saya hanya ma poci panguncak pangalem saya asas cengakung ken kalau panguncak pangalem tak asas cengakung ken meni poci pangalem gimana bahasa bahasa jawa bahasa madura bersatu dalam dalam sebuah pementasan yang tidak ada penontonnya kami menghafalkan kitab-kitab itu di malam sunyi bersamaan dengan musik jengkrik dan bintang-bintang yang berkedipan di langit jadi disinilah tiba-tiba kata-kata yang kemudian sangat bermakna dia dia yang mampu memberikan musik dalam hati itulah karena itu penyair Ijbal Pakistan penyair kelas dunia ulama kelas dunia mengatakan dari mana kemerduan seruling terdengar dari getar hati sang peniuk bukan dari potongan bambu kemudian dari mana juga kata-kata menggetarkan bukan dari kata-katanya tapi dari getar hati sang penyairnya saya kira jadi jadi kita membuat kalimat yang bagus kayak apapun tapi sang penulis penyairnya tidak tidak bergetar hatinya ketika menulis kata-kata itu tidak akan pernah menggetarkan dan tidak akan punya nilai abad kira-kira begitu jadi tidak ada perbedaan antara kami bertiga itu karena kami akhirnya sudah bertumpu kepada yang namanya keilasan insyaallah jadi Mas Tasfirul silahkan gimana jadi saya terima kasih ke Kang Zawawi oke benar juga sih bukannya saya tidak percaya kepada kata-kata tapi aku hanya percaya kepada kata-kata atau kalimat yang menyentuh apa bedanya dengan apa yang saya sampaikan tadi kata-kata yang menggetarkan jadi kalau Anda bilang menyentuh saya mengatakan menggetar tadi itu dari Pak Zawawi contohnya gini saya sering dengar kata bodoh saya sering dengar kata dungu tapi ketika dirangkai dalam puisi tadi puisinya Buya kalimatnya begitu dalam konteks begitu jadi menyentuh begitu mungkin penjelasannya Mas Tasfirul makasih dan sebagai penutup dari saya saya ingin membacakan puisi yang sangat menyentuh paling tidak buat saya Buya Sakur dan Dek Beljok itu puisinya Sapardi Yoko Damono bukan puisi saya sendiri kita renungkan coba judulnya Dalam Diriku Dalam Diriku mengalir sungai panjang darah namanya Dalam Diriku menggenang telaga darah sukma sukma namanya Dalam Diriku meriak gelombang sukma hidup namanya dan karena hidup itu indah aku menangis sepuas-puasnya selesai baik sebelum ke closing statement ini saya juga ingin merespon karena tadi sibuknya dengan kata-kata selain kata itu juga memiliki mana tapi juga punya kekuatan saya kira apa yang bisa dijelaskan jadi memang ada seorang penulis dari India bukan orang Arab tapi orang India itu namanya ilmul munasabat wal anggam ad-dakhiliya jadi musik internal dalam Al-Quran itu dan ilmul munasabat kadang-kadang ayat itu kan seperti melompat kadang-kadang kan seperti bicara yang berbeda seperti subhanallah di asrabi abdi hilai lamindan masjidlah haram masjidlah salat ibarak na haulau dinur ya min ayat inah inah wasam al-basir walak ad-ate nam musal kitab itu kan seperti lompat nah ilmul munasabat dia mengaitkan apa yang menghubungkan dua ayat yang seperti lompatan semacam itu dan itu satu yang kedua musik internal dalam Al-Quran memang itu menjadi kajian yang sangat spesifik sekali coba kita dengarkan wabduha sanjaknya ya itu kalimat itu menjadi musik yang sangat indah sekali dan ketika diucapkan itu meluncur dengan licin sekali sehingga tidak ada kesuditan kita untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab namanya tanah furul kalimat bahasa jawanya grotal gratul grotal gratul itu kayak laler wilis lare rolas coba laler wilis lare rolas coba yang cepat laler itu tanah furul kalimat dalam Al-Quran itu tidak ada namanya tanah furul kalimat semuanya tetapi nanti pada akhirnya apapun kalimat yang diucapkan sang pendengar itu menginterpretasikan sendiri dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri ini ada peluang mustame atau pendengar mendengar kalimat itu dia menginterpretasikan sesuai dengan kondisi psikologisnya sendiri nah ini perlu kita waspadai saya ketika menduda tidak punya istri bertanya kepada seorang janda bu kapan engkau selesai idahnya kapan selesai idahnya idah itu masa transisi dari perserian sampai bisa kami lagi itu akan berbeda ketika yang menanya adalah petugas KUA kamu idahnya berapa hari lagi berbeda ketika yang menanya pejabat KUA dia masuk kamar ambil SK perserian dari pengadilan agama ini Pak Naib saya bulan depan sudah bisa kawin titik mangsanya tanggal 1 Januari jadi bulan depan saya sudah bisa kawin tapi ketika yang menanya saya dia tidak mencari buku tapi menunggu kedatangan saya gak datang datang saya nanya Pak Afkar kata Pak Afkar masih saudaranya Buya Sakur iya gimana sih sampaikan salam dong beneran enggak katanya kok begitu jadi pertanyaan saya tentang kapan idahnya itu dianggapnya saya ingin menikahi disalahkan gak ingin malam itu persoalannya jadi ingat bahwa ada ruangan bagi pendengar untuk menginterpretasikan sendiri kata-kata yang kita ucapkan itu terima kasih sesungguhnya mendiskusikan apa yang disampaikan Buya malam hari ini dan ketiga atau ketiga tokoh ini sangat menarik dan kita tidak ingin menyudahinya karena menarik sesungguhnya tapi kita dibatasi waktu karena kita janji juga dengan produser tadi kita sampai jam 22 karena itu kita masuk pada sesi yang terakhir yaitu sesi closing statement dan closing statement yang pertama saya berikan waktunya ke Mbah Tejo terlebih dahulu silahkan Mbah Tejo untuk closing statement ya terima kasih mengembalikan saya selalu mengajak kembali kepada kata-kata melalui puisi kalau tentang puisi Buya tadi di awal-awal kebetulan sekarang segera teringat bahwa jangan terlalu tinggi menilai diri menanti sombong jangan terlalu rendah juga nanti minder ini kalau bisa saya simpulkan adalah secara matematik karena saya suka matematik kesimpulannya adalah kalau kita merasa terhina jangan-jangan itu karena kita terlalu tinggi menghargai diri kita terima kasih terima kasih terima kasih Mbah Tejo sebuah closing setemen yang sangat luar biasa berikutnya untuk closing statement diberikan waktu kepada Kiai Haji Zawawi Imron silahkan Pak Kiai ya sekarang ini kita perlu kampanye hati-hati terutama yang pada bagian 7 dalam puisi puisi yang dibacakan judulnya sudah lupa saya pada puisi yang judulnya engkau menangis diatakan kuanku yaitu statement dari Buya Syakur yang perlu diperhatikan karena sekarang ini terkadang kata Buya Syakur terkadang para pengikut suatu ajaran lebih ekstrim dari pencetus ajaran itu sendiri jadi hati-hati betul yang membuat kita bisa diadu dompah sekali lagi dompahnya ada di ladang-ladang gak pernah berkelahi sesama dompah tapi manusianya yang mau diadu dompah astagfirullah astagfirullah ini yang apa hikmah yang saya dapatkan dari sini kapan saya bisa ketemu dengan Buya Syakur yang sebenarnya yang benar-benar bisa bersalaman betul itu seandainya laki dan perempuan haramlah menyentuhnya insyaallah 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 ya terima kasih untuk closing statementnya Yaji Zawai Imran dan kemudian closing statementnya terakhir disampaikan oleh Buya silahkan saya ingin ngasih closing statement saya dengan satu pertanyaan dan nanti tidak perlu dijawab tapi pertanyaan saja kenapa para bajingan para pejahat ketika melakukan kejahatan ada koordinasi kerjasama saling bantu membantu saling menutupi saling melengkapi betul tetapi kenapa ketika kita berdakwah menyampaikan kebenaran terjadi pertengkaran diantara kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya dan saya mengucapkan sampai jumpa dalam kesempatan salam damai bagi Indonesia ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun selamat menikmati